Sementara itu nasib tragis dialami seorang siswi TK yang tewas terjepit gerbang otomatis sekolahnya di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa siswa TK ini tidak bisa diselapatkan. Siakira, seorang siswa Taman Pendidikan Al-Quran Yayasan Al-Haq di Maglid Margahayu, Kabupaten Bandung selasa siang tewas terjepit pagar otomatis sekolahnya. Meski peristiwa nahas itu sempat terekam CCTV, namun pihak sekolah dan keluarga korban sepakat untuk tidak memberikan izin dilihat banyak orang, apalagi disebar luaskan. Kemudian upaya saya dengan menapis mencet ke sana, namun keluarga korban disi keras bahwa tidak boleh dipublikasikan, dipotongkan, tidak boleh. Karena dia menyadari bahwa kejadian ini adalah merupakan musibah dan takdir dari Allah. Sementara itu, kakek korban yang setiap harinya tinggal bersama bocah malang tersebut menganggap kejadian yang menimpa cucunya sebagai musibah. Keluarga korban bahkan belum berniat untuk menuntut secara hukum dan akan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dengan pihak sekolah. Atas peristiwa nahas ini, para orang tua murid berharap agar pihak sekolah segera mengganti pagar otomatis tersebut dengan pagar manual. Mereka khawatir kecelakaan yang menewaskan si Akira bisa menimpa anak didik lainnya. Adi Rianto melaporkan untuk NET.